Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya, Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu banyak pertanyaan dari Sobat Sehat. Bagaimana cara memilih suplemen yang baik? Di video kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang apoteker, yaitu Ibu Ernie. Beliau lulusan dari Universitas Surabaya atau Ubaya. Dan sangat spesial, beliau lulus dengan predikat summa cum laude. Kalau tidak salah, bu, IPK-nya 3,9. Wah, luar biasa ya. Dan beliau sudah menjalankan provinsi sebagai apoteker selama kurang lebih 11 tahun. Benar, bu? Iya. Bu Ernie ini adalah seorang co-founder dari Apotek Sumber Anom. Sekarang saya berada di Apotek Sumber Anom, salah satu cabang di Waru Jayeng di Nganjuk. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, saksikan dulu yang satu ini. Bagaimana cara memilih suplemen yang baik, yang benar? Dan poin-poin apa saja yang perlu kita perhatikan agar pemirsa SB30H dapat mengerti? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Sung. Ya, sebenarnya dengan berkembangnya industri farmasi saat ini banyak sekali produk-produk yang beredar di masyarakat begitu. Baik itu yang sudah dikenal masyarakat maupun yang memang baru-baru. Baru ya. Nah, karena begitu banyaknya obat yang baru, baik itu obat maupun suplemen. Maka kita sebagai pengguna, kita perlu tahu sebenarnya apa sih yang menjadi dasar atau patokan pertama. Bagaimana cara kita untuk memilih suplemen yang baik. Nah, untuk kita ketahui di Indonesia ini ada lembaga yang namanya Balai Pom. Balai Pom ya. Balai Pom ya. Ya, balai atau badan ya di Jakarta, badan pengawas obat dan makanan. Nah, yang mana badan ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap semua obat dan makanan termasuk suplemen maupun obat tradisional yang beredar di masyarakat Indonesia ini. Berarti dengan kata lain, Bu Erni, obat-obatan yang boleh kita konsumsi harus terdaftar dalam badan Pom ini ya? Ya, betul. Ini sebagai contoh, ini adalah suplemen vitayang bekatul beras merah yang saya konsumsi setiap hari. Di sini kita lihat judulnya ditulis dengan jelas, yaitu vitayang bekatul beras merah. Iya. Dan dia ada tanda, tanda yang lingkaran ada daunnya ini. Oke. Nah, ini seperti gambar pohon ya? Betul. Seperti gambar pohon, ini kategorinya kategori jamu. Jamu-jamuan. Jadi seperti kita ketahui obat tradisional di Indonesia itu ada dikategorikan menjadi tiga macam. Yang pertama itu jamu, yang kedua obat herbal terstandard. Yang ketiga adalah vitofarmaka. Yang mana masing-masing itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kalau jamu, dia digunakan secara pengalaman. Berdasarkan pengalaman turun-temurun secara empiris, maka diproduksilah jamu itu. Jamu, berarti warisan dari nenek moyang kita ya? Betul, warisan dari nenek moyang kita. Memang sudah terbukti kasiatnya, itu yang penting. Sudah terbukti, dapat mengobati berbagai penyakit ya? Betul. Akhirnya diwariskan. Betul. Akhirnya itu dibuatlah suatu suplemen. Yang kedua kategorinya adalah obat herbal terstandard. Oke. Kalau obat herbal terstandard, sudah dilakukan penelitian mengenai apa isinya dari bahan herbal ini. Oke. Dan kemudian sudah distandarkan isinya. Jadi setiap berapa gram ekstrak itu harus mengandung berapa gram, berapa miligram bahan aktif. Oke. Itu sudah ada penelitiannya yang menyebutkan berapa standarisasinya. Dan sudah dilakukan uji klinis pada hewan, baru sebatas hewan. Namanya praklinis. Praklinis ya. Itu kalau obat herbal terstandard. Dan labelnya juga berbeda. Labelnya beda dengan ini. Oke. Seperti ada lingkarannya tiga begitu. Oke lingkarannya tiga. Yang berikutnya itu adalah vitofarmaka. Vitofarmaka. Vitofarmaka itu juga sama dengan obat herbal terstandard. Tetapi dia sudah mengalami uji klinis. Jadi sudah ada penelitiannya mengenai aspek amanahnya dan efektivitasnya pada manusia. Dengan menetel. Itu dari segi pelabelannya ini. Ini pasti kalau dari obat herbal pasti ada labelnya ini. Pasti ada labelnya ini ya. Dan ini ada artinya sendiri-sendiri labelnya ini. Ada tiga macam tadi. Yang kedua kita mesti lihat. Nah mencari berapa nomor registrasinya. Jadi misalnya ini ada POM TR162396271. Menunjukkan bahwa produk ini sudah legal dan sah terdaftar di badan POM. Nah dengan TR ini maksudnya obat tradisional. Kalau misalnya yang obat tradisional import nanti penandaannya TI. Seperti pada produk yang ini. Ini Dr. Sung itu di sini POM TI. Jadi beda ya kalau lokal dan internasional. Ya beda. Di sini ada POM TI artinya tradisional tapi impor. Kalau ini tradisional dalam negeri. Berarti yang PR itu tradisional yang lokal. Dalam negeri. Kalau TI yang impor. Seperti itu. Kemudian kita tentu saja harus melihat juga dari produksinya pabrik mana. Apakah pabrik itu terpercaya atau tidak. Itu penting sekali untuk menentukan kualitas obat. Dan kita juga mesti membelinya dari sumber yang terpercaya. Kenapa? Karena untuk memberantas. Produk palsu ya. Mungkin banyak yang palsu karena obatnya terkenal atau suplemennya terkenal. Akhirnya banyak produk palsu ya. Betul. Kenapa? Karena di masyarakat itu banyak sekali beredar. Dari sumber yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Dan itu banyak sekali. Omsetnya pun luar biasa. Tetapi di situ banyak sekali terkandung BKO alias bahan kimia obat. Jadi sebenarnya yang jamu tadi itu tidak ada kandungan obatnya. Tetapi karena kita mendapatkannya itu dari produk distributor yang tidak resmi. Atau dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja produk itu satu palsu. Jadi kemasannya persis tapi dalamnya palsu. Yang kedua sudah ada nomornya Balepom. Tetapi nomornya itu palsu juga. Palsu juga. Bagaimana caranya Bu Ernie? Biar kita tahu nomornya ini asli atau palsu. Ya. Jadi di era zaman now ini sudah ada situsnya Balepom. Yang untuk ceking ini. Ceking POM TR. Kita harus terima kasih kepada pemerintah. Karena apa? Sudah memfasilitasi kita dari bahaya produk palsu. Kenapa kok bahaya? Ya karena bahan kimia obat. Kalau dikonsumsi terus menerus. Tanpa dosis dan aturan yang jelas. Lambat laun tubuh kita pasti akan rusak organ dalamnya. Jadi yang dirugikan adalah masyarakat. Karena kebanyakan masyarakat kita Bu pengennya cari obat yang murah Bu. Yang murah dan cespleng. Padahal cesplengnya itu bukan karena bahannya itu asli herbalnya. Tapi karena bahan kimia obat. Bisa dicampur dengan bahan kimia obat. Betul. Tapi kalau sudah jelas dari segi penandaannya, labelnya sudah jelas. Ini pasti bisa dijamin bahwa itu resmi. Nah disitu juga ada komposisinya apa. Nomor batchnya expired. Kita juga harus sebagai konsumen juga harus teliti. Memperhatikan. Expired juga jangan lupa ya. Diperhatikan. Nah juga disitu ada kegunaannya apa. Kalau suplemen, ciri-cirinya sebenarnya dia tidak akan pernah menuliskan hal-hal yang berlebihan. Jadi kata-kata mengobati dan membantu mengobati itu berbeda. Kalau dia sampai menulis kata-kata berani mengobati misalnya diabetes, darah tinggi, terus ginjal. Itu ketahuan aja kalau itu labelnya bohong. Bohong ya, palsu ya berarti ya. Ya itu pasti amatir itu. Tapi kalau yang beneran itu harusnya membantu mengobati. Ya betul. Membantu mengobati atau seperti ini. Membantu memelihara kesehatan. Oh gitu ya. Ya memang penandaannya seperti itu. Tidak boleh terus memberikan klaim yang berlebihan. Karena apa? Nanti akan menyesatkan masyarakat. Lagi-lagi masyarakat yang dihubungkan. Ya betul. Kenapa? Karena di zaman sekarang, distribusi itu banyak sekali. Jadi kita harus teliti. Saya rasa itu yang harus diperhatikan dalam memilih suplemen. Oh ya Bu Ernie, biasanya kan dalam kotak ini ada brosurnya. Bisa tolong dijelaskan Bu Ernie, apa sih isi dari brosurnya? Dan bagaimana cara kita untuk membaca. Ya boleh, boleh. Jadi ini untuk produk yang saya minum setiap hari. Jadi kemasannya ini sediaannya kapsul ya? Ya kapsul. Dia di blister ya. Oh namanya blister. Ya kemasan seperti ini namanya blister. Di sini kita bisa mengetahui di brosurnya ini sebenarnya produknya itu mengandung apa. Tetapi karena sekali lagi ini kategorinya jamu. Jamu. Maka dia pasti mencantumkan itu bahan simpliciannya. Jadi bahan bakunya itu apa? Bahan bakunya itu apa? Bahan dan berapa miligramnya. Contohnya di sini. Oh jadi ukurannya satuan miligram. Iya. Kalau di sini ekstrak orisa sativa brand 350 miligram. Oke. Tetapi kalau yang di obat herbal terstandard ataupun fitofarmaka. Selain dia mencantumkan ekstrak orisa sativa. Ya nanti bisa juga yang mengandung ekstrak orisa sativa ini mengandung bahan aktif apa. Oh gitu ya. Setara dengan bahan aktif apa berapa miligram. Oke. Jadi itu bedanya. Tetapi ya itu bedanya di uji-ujinya itu ya. Kalau ini nanti di uji lebih lanjut bisa juga nanti akan muncul itu berapa kandungan miligramnya. Tetapi kenapa kok tidak dilakukan pengujian ya? Karena memang secara empiris sudah terbukti. Karena secara empiris telah terbukti kasiatnya ya. Jadi secara turun-turun. Ya, jadi tidak perlu di uji. Karena biaya uji klinis juga mahal sekali. Jadi seberapa benefit yang kita dapatkan dari biaya uji klinis itu dengan penambahan manfaat. Ujung-ujungnya juga di uji-uji pun juga pasti akan dipakai. Dan kemungkinan efek sampingnya juga tidak ada. Atau minimal sekali. Makanya tidak dilakukan uji klinis. Jadi itu pertimbangannya. Pertimbangan ekonomis dan pertimbang terima antara manfaat dan efek samping jamunya itu. Kalau boleh tahu Ibu Ernie mengkonsumsi ini untuk apa ya? Saya mengkonsumsi vitayang pekatul beras merah. Ini fungsinya untuk menurunkan kolesterol. Membantu menurunkan kolesterol ya. Jadi kan kalau kita di Indonesia ini seringkali makanannya mesti berminyak-minyak ya dokter. Jadi untuk menurunkan kolesterol itu saya meminumnya setelah makan itu saya minum. Satu hari tiga kali. Mungkin ada juga pertanyaan seperti ini Ibu Ernie. Dok, kalau saya minum obat nih boleh tidak saya minum barengan atau diminum bersamaan dengan obat jamu atau herbal? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Jadi begini, sebenarnya obat dan suplemen itu dia bermacam-macam efeknya. Ada yang efeknya sinergi, jadi dia mendukung. Sinergi itu artinya mendukung ya. Mendukung ya. Berarti mendukung pengobatan. Mendukung pengobatan ya. Tapi bisa juga yang ada keluar dia efek sampingnya yaitu antagonis. Antagonis ya. Jadi melawan ya. Melawan ya. Jadi kita mesti tahu dulu nih. Ini sudah benar belum? Sudah sesuai belum? Apakah itu bertentangan tidak dengan obat yang kita minum? Jadi obat yang dari dokter ya. Apakah ada efek? Sebenarnya gini, efek sinergi itu pun bukan berarti sinergi semata-mata sinergi. Dan boleh dikonsumsi. Bukan. Tetapi kita lihat dulu sinerginya itu bagaimana. Apakah dengan sinergi ini nanti terlalu meningkatkan efeknya. Akhirnya kebablasan ya. Iya, kebablasan itu juga tidak boleh dok. Jadi kita mesti sumbernya harus benar nih. Jadi informasi yang kita dapatkan itu harus benar sumbernya. Jadi tidak menyesatkan. Oke, sekarang kita mengkonsumsi obat dokter pada malam hari. Maka saya akan meminumnya ini jarak 1 jam atau 2 jam dari obat dokter. Jarak 1 sampai 2 jam dari obat dokter. Alasannya kenapa ya kalau diberi jarak 1 hingga 2 jam tadi? Jadi gini, sebenarnya juga tidak hanya jarak 1-2 jam dari obat dokter. Tapi juga jarak 1 atau 2 jam dari waktu makan. Jadi kita menghindari persaingan penyerapan obat. Adalah hubungannya dengan pengosongan labung ya. Betul, ya. Kenapa? Kalau misalnya ini obat, kita kan ada luas permukaan labung yang tertentu ya. Tidak bisa luasnya dibesarkan. Luasnya sudah tertentu. Otomatis dengan luas yang tertentu, ini akan mempunyai kapasitas penyerapan yang tertentu juga. Wah, ini menarik sobat sehat. Nah, kalau sudah memiliki kapasitas penyerapan tertentu, otomatis kalau misalnya disitu ada makanan, ada obat dokter, ada obat suplemen, otomatis belum-belum tidak bisa terserap sempurna. Karena persaingan antara nutrisi makanan, obat, dan suplemen itu sendiri. Makanya kalau untuk suplemen, saya lebih merekomendasikan dibenumnya pada waktu berkosong. Dengan ketentuan obat atau suplemen tersebut memang tidak memiliki efek samping kepada labung atau orang tersebut tidak memiliki riwayat sakit labung. Jadi, kalau punya riwayat sakit labung, sebaiknya setelah makan langsung minum. Ya, setelah makan langsung minum. Jadi, makanya tetap harus kita tanyakan kepada sumber yang benar dong. Karena apa? Kondisi pasien berbeda-beda. Dan apa yang dikonsumsi dia juga berbeda. Bagaimana pola riwayat pengobatannya dia, riwayat penyakitnya dia juga berbeda. Makanya kita mesti datang ke sumber yang benar. Saya rasa itu. Oke, penjelasan tadi sudah cukup jelas ya. Oh ya, ada satu lagi. Kalau mau lihat ini apa ya? Ya, jadi ini adalah super green food dok. Jadi apa sih isinya super green food? Dia isinya adalah chlorella dan spirulina. Fungsinya apa? Secara umum dia itu nutrisi yang lengkap. Sehingga untuk makanan sel. Di tubuh kita itu selnya tidak kekurangan makanan. Sehingga kalau tidak kekurangan makanan, akibatnya sel itu bisa bekerja dengan baik. Jadi tubuh kita juga bisa tercover dengan baik. Bisa regenerasi dengan baik ya selnya. Betul, bisa regenerasi dengan baik dok. Dan ini saya juga punya pengalaman dok. Ini juga untuk daya tahan tubuh itu bagus sekali. Bahkan ini juga saya berikan kepada anak saya. Anak saya tiga. Dikinya banyak ya dok. Satu tahun tiga bulan itu sudah minum ini, dia langsung dikermus sendiri. Jadi dikunyah sendiri. Dikunyah, diumut ya seperti dipermen. Kalau ibu-ibu atau pemirsa masih khawatir ya digerus saja. Pakai sendok itu gampang sekali. Oh jadi boleh digerus juga? Betul. Karena apa kalau digerus? Pada intinya kalau digerus kan dia akan lebih cepat untuk penyerapannya. Penyerapannya ya. Tapi kalau dia bisa mengunyah sendiri ya lebih enak dikunyah langsung saja. Kita juga tidak repot seperti itu. Nah efeknya dok ke anak-anak itu dia daya tahan tubuhnya bagus. Jadi dia itu seperti yang saya bilang tadi. Bisa meningkatkan sistem imun kita. Sistem imun ya. Sistem imun tubuh manusia. Jadi tidak gampang sakit dan pertumbuhannya bagus. Nutrisinya dapat. Karena anak kecil kan suka makan. Makanannya juga sembarang. Tidak perlu variasi dok. Jadi kita tahu sendiri anak kecil kan susah ya makannya dok. Apalagi kalau sayur itu kan sulit sekali. Nah ini bisa sebagai pengganti sayur. Dan itu terbukti sekali BAB nya juga lancar. Kalau saya sendiri juga pakai dok. Setiap hari saya pakai 10 tablet setiap malam saya minum. Setiap malam. Iya. Dan hebatnya kalau misalnya saya waktu kerjaan banyak dok ya. Apalagi pergantian musim seperti ini. Badan agak drop. Langsung minum ini 10-20 tablet pun aman dok. Besok pagi langsung tenggorokannya itu tidak jadi sakit. Itu sudah saya buktikan berkali-kali. Ya betul. Itu saya buktikan sendiri. Sudah 6 tahun saya pakai super green ini. Wow 6 tahun. Betul. Jadi suplemen mungkin banyak tanggapan masyarakat yang kalau diminum jangka panjang itu tidak baik dan sebagainya. Ternyata ada suplemen yang bisa kita konsumsi jangka panjang ya. Betul. Dan ini dok, ini juga menjadi sponsor dalam acara Jakarta Marathon. Jakarta Marathon? Ya. Jadi ini disetujui sebagai makanan atlet. Wah luar biasa. Nanti kita bisa seperti atlet bapak ibu ya. Saya mau ya bu. Dan hebatnya lagi dok, ini ada sertifikatnya dari Majelis Ulama Indonesia Halal dok. Oh berarti halal. Wah ada logo halalnya juga. Ini luar biasa sekali. Sekali ini produk unggulan dok. Ini dok. Ini sudah terbukti, aman dan kualitasnya nomor 1. Terima kasih ibu Ernie atas kehadirannya di acara SB3 Full Hub. Semoga apa yang disampaikan oleh ibu Ernie, anda semua dapat mengerti. Dan bagi anda yang masih bingung, coba putar lagi video ini. Sekian dari video kami hari ini. Dan bagi anda yang belum subscribe channel ini, segera subscribe di bawah ini. Dan share kepada teman-teman anda. Dan sampai jumpa di video kami yang berikutnya. Salam hebat luar biasa.. Terima kasih telah menonton!